Selamat sore Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam damai sejahtera untuk kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, jumpa kembali dengan saya Domo Berita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, juga untuk Tribun Gorontalo, dan Sapi Mimpir Redaksi Warta Kota di Jakarta. Sore ini kita akan bincang spesifik tentang politik, di mana sekarang menjelang pemilu 14 Februari 2024 tinggal 232 hari. Menjelang pilkada 27 November tinggal sekitar 15 bulan. Sudah siapkah Anda untuk menentukan siapa? Calon Presiden, calon Gubernur, calon Wari Kota, caleg pilihan Anda? Mari kita bincang-bincang dengan politisi gaek yang sudah 36 tahun terjun di politik, politisi Partai Golkar, dan saat ini Wali Kota Gorontalo. Assalamualaikum Pak Martin Taha. Waalaikumsalam Pak Dongo. Pak, pemilu sebentar lagi. Iya. Persiapan Bapak sebagai Wali Kota tentu membantu partai lain untuk sukses. Siap. Penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, DKPP, itu juga disukses sebagai Wali Kota. Seberapa siap Kota Gorontalo menjelang pemilu nasional? Baik, terima kasih Pak Adomu. Agenda nasional yang sangat strategis dalam menentukan arah perjalanan bangsa ini, sebenarnya sudah tidak lama lagi kita song-song tinggal beberapa bulan untuk pilek Pilpres, dan juga kurang lebih setahun lebih untuk Pilkada. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang taat konstitusi, kita harus tentunya menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Dari sisi pemerintahan, tentunya tugas saya bagaimana menjalankan tugas ini agar penyelenggaraan pemilu, baik Pilpres maupun Pilek dan maupun Pilkada, itu bisa berjalan dengan sukses, lancar, aman, dan berhasil menghasilkan berbagai keputusan-keputusan politik penting. Terpilihnya Presiden, terpilihnya anggota DPR, DPD, DPRD, dan DPD. Dan juga nanti Pilkada. Nah, dari sisi pemerintahan tentunya, saya bertugas untuk membantu pemerintah pusat, dan mendorong para penyelenggaraan pemilu, baik itu KPU, Bawaslu, dan seluruh mereka yang terlibat di dalam penyelenggaraan pemilu, untuk menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Tapi di sisi lain, saya juga sebagai politisi, sebagai pimpinan partai politik, saya kebetulan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Gorontalo, sehingga saya juga mau sukseskan untuk bisa terpilihnya para wakil-wakil rakyat yang mewakili Partai Golkar di lembaga-lembaga parlemen, baik DPRD Kota, DPRD Provinsi, maupun DPR RI. Karena tugas saya itu untuk sukseskan. Dan juga sebagai politisi yang saya juga harus juga mampu untuk bersaing, untuk merobot hak konstitusional saya, bahwa saya juga harus merobot jabatan-jabatan itu tentunya melalui suatu prosedur dan mekanisme yang benar. Dalam menjalankan tugas yang berbeda dalam satu sisi saya sebagai pemerintah, sebagai pimpinan partai, dan sebagai seorang politisi yang juga akan berkontestasi di dalam ajang pemilihan itu, tentunya saya bisa memisahkan berbagai segmen itu di, pada apa namanya, segmen-segmen yang berbeda pemerintahannya. Kalau saya berbicara sebagai wali kota, bagaimana saya bisa mensukseskan menjalankan amanah ini sesuai dengan amanah pemerintah yang telah digariskan dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016, maupun di dalam berbagai peraturan pemerintah. Tapi sebagai politisi saya mensukseskan juga komitmen partai saya untuk memenangkan pemilu dan pilkada, dan juga di dalamnya juga termasuk saya sebagai seorang politisi yang juga merebut jabatan-jabatan tersebut. Nah memang banyak kendala yang kita hadapi, terutama memang misalnya di dalam pemerintahan ya, penganggaran misalnya. Penganggaran pemilu, karena pilkada itu kan menjadi tanggung jawab kami di daerah. Kecuali kalau pemilu presiden dan pilpres menjadi tanggung jawab APBN kan. Tapi kami kan harus menyediakan anggaran, di tengah keterbatasan anggaran yang semakin kecil saat ini, ya kami harus menyiapkan anggaran itu sehingga pilkada ini bisa terlasan dengan sukses. Dari Parpol sendiri, Partai Golkar, kan ada porsi tertentu 30% wanita? Ya betul. Itu terpenuhi kah di Gorontalo? Ya, jadi itu pemenuhan calon dari unsur wanita minimal 30% dari daftar calon itu harus terpenuhi. Kalau tidak, KPU akan menolak calon itu dan dinyatakan bahwa Partai itu tidak terdaftar sebagai calon peserta. Karena kalau tidak terpenuhi pasti ditolak, kalau ditolak ya pasti tidak ada kesempatan untuk berkontestasi kan. Makalah kita harus memenuhi. Dan pemenuhan jumlah 30% perempuan dalam daftar calon itu tidak sekedar misalnya katakanlah 9 orang, harus minimal 30% 3 orang kan perempuan. Jadi di atas semua 1, 2, 3, 4, 5, 6 laki-laki, kemudian perempuan di bawah tidak boleh. Jadi setiap 3 nomor, 1, 2, 3 harus ada perempuan di situ. 5, 6, 7 harus ada perempuan. Artinya mencerminkan kualitas juga. Kualitas juga, iya. Tapi walaupun tidak iya, ya harus ada perempuan di atasnya. Baik dia nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3, tetapi minimal dalam setiap 3 nomor itu harus ada perempuan. Bukan sebagai pelengkap penderita. Bukan hanya pelengkap penderita. Makanya kita harus mencalonkan dan mencari kader-kader yang memang punya kualitas. Seberapa mudah mencari kader perempuan? Sulit. Sangat sulit. Sangat sulit. Karena banyak perempuan kita kurang aktif di dunia politik kan. Jadi susah untuk kita mencari sementara semua partai kan berebut untuk berbagai kader perempuan untuk melengkapi daftar calonnya kan. Pak Wali sebagai pimpinan Parpol, kita tahu bahwa pemilih 2004 ini banyak diisi oleh generasi muda. Anak muda, ya. Milenial seorang menyebut. Di mana generasi X, Y, Z itu diperkirakan dari 187 juta pemilih, itu akan ada 60 persen kalangan muda. Betul, betul. Apa strategi Golkar untuk merebut hati mereka? Jadi memang dengan adanya bonus demografi 2020 sampai nanti 2045 ini menggambarkan bahwa struktur usia manusia sekarang ini menggambarkan begitu banyak anak-anak muda, orang-orang produktif. Dan generasi muda sekarang sangat berbeda jauh dengan generasi muda zaman saya. Tahun 80-an saya masih tergolong generasi muda ketika itu. Atau tahun awal 90-an. Situasi dan kondisi yang kita hadapi sekarang sangat berbeda sekali. Kita tidak membayangkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini dengan berbagai instrumen yang digunakan oleh anak muda yang gandrung terhadap sosial media sosial terhadap medsos. Ini tak pernah digambarkan dulu kan. Maka oleh karena itu pendekatan yang harus dilakukan, maka kita bagaimana mendekati anak-anak muda ini dengan cara mereka. Karena sekarang perang udara itu sangat dasat dibandingkan dengan paling dasat. Jadi melalui medsos. Dan itu yang menjadi kegandungan daripada anak-anak muda kita. Maka dalam kapasitas saya sebagai pimpinan partai, tentunya kita membuat dan memasang berbagai strategi bagaimana dapat menarik simpati pada anak-anak muda. Apa yang menjadi kegandrungan mereka? Mereka itu kan selalu anak-anak muda itu gandrung terhadap misalnya kegiatan-kegiatan yang anak-anak milenial kan, olahraga, kesenian, kegiatan-kegiatan, kemana-mana, santai berwisata dan lain sebagainya. Nah kita harus searah dengan keinginan mereka. Dan harus kita mampu membuat suatu platform digital yang bisa digunakan untuk bisa dimanfaatkan oleh anak-anak muda kita. Sehingga apa yang saya lakukan sekarang, ya bagaimana kita menggalakkan misalnya e-sport. Jadi mereka dengan, saya membuat suatu kegiatan turnamen e-sport sopropisi Gorontalo. Iya, jadi anak-anak muda gandrung. Padahal orang-orang tua enggan untuk nonton. Tapi bagi anak muda itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan bagi mereka. Karena memang dunia mereka itu. Nah oleh karena itu kita harus tampilkan hal-hal seperti itu. Sehingga mereka makin lebih dekat dengan kita. Karena untuk menarik juga simpati anak-anak muda di dunia politik tidak mudah. Karena mereka tidak terlalu tertarik juga. Dia bilang apa ini mau politik-politik ini, apa lagi ini. Dia bilang mau ganti gunung, mau ganti wali kota, mau ganti presiden, kita begini-begini. Jadi kepasrahan mereka seperti itu kita harus roba. Bagaimana supaya kita membuat bahwa sesuatu yang dibuat oleh pemerintah itu pasti akan berguna bagi Anda di masa datang. Anda tidak seperti ini, tidak seperti terus-terus begini. Terkait itu Pak Wali, bagaimana kita mengajari anak muda ya? Satu, supaya tertarik. Katakanlah, tidak golputlah. Yang kedua, bagaimana sih trik mereka untuk memilih calon yang layak dipilih? Betul, jadi anak-anak muda sekarang mereka itu tidak butuh janji-janji kita. Dan anak-anak muda, terutama kan anak muda kita ini paling banyak siswa dan mahasiswa kan. Mereka itu lebih cenderung tidak menggunakan hapilik atau golput ketimbang mereka memilih orang atau partai yang memang mereka tidak suka. Nah bagaimana untuk bisa, pertama harus diajak dulu mereka jangan golputlah gunakan hak pilih karena hak pilih ini menjadi hak konstitusional Anda yang hanya bisa Anda gunakan setiap 5 tahun sekali. Saat-saat ini Anda tidak gunakan, Anda rugi nanti 10 tahun akan datang baru Anda bisa gunakan lagi. Dan yang kedua, mereka itu harus diajari bagaimana supaya apa yang kita perjuangkan memang untuk kebutuhan dunia mereka, bukan untuk kepentingan orang lain. Sehingga mereka makin lebih tertarik bahwa, oh ya kalau saya pilih si A, bahwa dia pasti akan perjuangkan apa yang menjadi keinginan kami. Kalau saya mau milih si A, si B, oh ya dia akan bikin sirkuit untuk balapan motor di sini. Kan seperti itu anak muda punya keinginan. Jadi kita ikuti apa yang menjadi kemauan dan keinginan mereka sehingga meyakinkan mereka bahwa si A yang Anda pilih ini mampu memperjuangkan kepentingan Anda. Berarti dilihat programnya ya, saya mati program si Calek. Dia tidak melihat orang, tapi lihat apa kepentingan program bagi dia yang diperjuangkan oleh si Calek ini. Luar biasa. Millenials, pembaca tribun, itu bincang-bincang kita soal politik. Sekali lagi, pemilu tinggal 232 hari. Jangan napatis berpolitik sebab apapun yang Anda nikmati, motor kah, jalan di depan rumah kah, mal kah, itu semua adalah hasil keputusan politik. Demikian bincang-bincang kita dengan Ketua DPD Golkar Gorontalo, yang juga wali kota Gorontalo. Saya doma berita pamit undur diri, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dom, terima kasih para pemirsa.